Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman teman gimana kabar kalian semua Semoga baik 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 aja Kembali lagi bersama Tehwati Halo gitu Halo Halo Tehwati sekarang udah berapa hari di rumah saya? Dua hari Wah dua hari mulu Tehwati itu udah di rumah saya sekitar mau jalan dua minggu ya Teh ya Mau jalan dua minggu nanti setelah dua Kemarin kan baru seminggu yang lalu kita kontrol berobat Berobat ke psikiater, ke dokter kejiwaan Tete Nanti dua minggu lagi, dua minggu dari kita berobat awal nanti balik lagi untuk konsul lagi gitu Nah nanti dikasih obat lagi Nah kemarin itu pas konsul pertama Teteh kan udah dapat obat ya? Dapat obat Puyar atau Puyang? Puyar Puyar obat Bukan obat Puyar itu Nah Teteh setelah minum obat itu kan sehari dua kali ya teman teman ya pagi sama malam setelah makan Nah itu jendangnya itu 12 jam Nanti obatnya bakter jangnya itu cocok-cocokan sebenarnya Tapi kalau menurut saya ini Teteh wati cocok lah untuk mengonsumsi obat yang dari dokter Pak Gita ini Nah sekarang episode kali ini Video kali ini kita mau ngajak Teteh untuk belajar Ya Teteh ya? Untuk belajar Jadi supaya Teteh pikirannya lebih terbuka lagi, lebih tenang lagi gitu loh Nah ini pelajaran yang kita ambil Ini dari buku adik saya nih yang kecil ini kelas 3, kelas 3 SD ya Teteh ya Nah kita mau ajarin Teteh, mau coba bukan mengajarin Mau coba Teteh membaca dan berhitung Oke? Oke, nah Teteh terakhir baca kapan? Terakhir baca ini tulisan? Kemarin, pas mau pulang kesini Kemarin? Iya Pas mau pulang kesini, kapan tuh? Waktu hari Rabu Oh, waktu hari Rabu atau hari Kemis Oh gitu Ya udah, ini aku coba kasih Teteh, ini coba baca ya Coba baca ini, bacanya apa nih? Luara yang kaya dan kaya berbeda Beragama Kayak akan keberagaman Oh, keberagaman budaya, masyarakat, dan lingkungan Di lingkungan Oh, di lingkungan Lingkungan apa sih? Tepat tinggalmu tentunya terdiri dari Terdiri atas Terdiri atas berbagai 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 suku bangsa Bagaimana hubungannya dengan tetangga Hubunganmu Hubunganmu Dengan Dengan Tetangganya Tetangga Oh, tetangga Yang Berbeda suku denganmu Teteh Alhamdulillah Pinter ya Bagus Jadi Kita mau Apa sih Berinteraksi Lebih dalam lagi Entah apapun Halnya Entah itu membaca Entah itu ngobrol Entah itu berhitung Entah itu bermain Pokoknya semua kita lakukan untuk tewati Karena ini ada yang request Bang, coba Diajak membaca Bang, coba diajak berhitung Semua segala macam Akhirnya kita Coba Untuk Mengajak Teteh belajar Gitu, Teteh ya Nah, ini Kita coba cari Matematika Matematika Ya, tambah-tambahan Mana ya Kalau 1 tambah 1 berapa? 2 2 2 tambah 1? 3 3 tambah 1? 4 4 tambah 2? 5 Bukan 4 tambah 2? 4 tambah 2? 2 4 tambah 2? 4 tambah 2, 8 Bukan 4 tambah 2? 6 6 6 tambah 1? 9 Bukan 6 tambah 1? 1 Bukan 6 tambah 1? 1 Nih Kalau 6 Ditambah 1 Jadi berapa? 7 Kalau 7 ditambah 2? 9 9 9 tambah 0? 10 Bukan 9 ditambah 0 9 ditambah 0? 9 ditambah 0? Bukan 9 tambah 0 jadinya se? Kan ditambah 0 Ditambah 0 Kalau 0 ditambah 1? 1 rumah 1 rumah 0 tambah 1 saat? 1 1 1 Nih aku cek sekali lagi ya Coba Kalau 3 ditambah 2? 3 tambah 2? 5 Betul 5 ditambah 3? 6 Bukan 7 Bukan 8 Iya betul 8 ditambah 2? 8 tambah 2? Bukan 10 Ya betul 10 ditambah 5? 15 15 15 15 dikurangin 2? 4 Bukan Salah 5 Bukan 15 Kan 15 nih 15 nih Dikurangin 2 berapa? 7 Bukan 8 Coba Kan 15 dikurangin 2? 15 Berapa? Bukan Oke deh 10 dikurangin 2? 10 dikurangin 2 Bukan Bukan 90 Kan 10 Bukan 90 Coba Teteh hitung sama jari Kan ini 10 nih Diambil 2 Berapa? Berapa Betul Teteh hitung sama jari Teteh hitung sama jari tewati lagi supaya lebih pintar nah tadi kan udah nih belajar membaca ya membaca terus berhitung sekarang menulis bisa ya menulis ya coba tulis nih ini udah ada buku kosong nih coba tewati tulis nama teteh coba nama teteh coba tulis disini iya tulis nama teteh siapa ya wati aja iya tewati kan namanya iya wati coba oke wati terus tempat tinggal teteh coba disini apa kampungnya apa sih tempat tinggal teteh dimana kampung 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 terus coba tulis aku sayang kamu coba tulis coba nama nama bapak nama bapak nama bapak iya itu nama bapak iya kalau nama ibu nama ibu ibu suriyati ibu suriyati ibu suriyati oke kalau nama adik ada gak nama adik ahmad ahmad coba tulis ahmad nah cita-cita teteh mau jadi aku sih cita-cita teteh kantor mau jadi kantoran oh coba tulis kantor ya iya kantor oh teteh mau jadi orang kantoran ya mau jadi pekerja kantoran ya ya doain teman-teman supaya teteh nanti udah sembuh bisa kerja kantoran ya teteh ya mau kerja kantoran dimana kantoran biasa asya dimana kantoran di kampung di kota gitu oh kantoran di kota di jakarta ya insyaallah biasanya kita mau ke tempat amel te oh iya tempat amel tau tak amel gak? enggak enggak tahu oh nanti kenalan sama amel ya nanti kita ke tempat amel ada di tasik malaya jauh dari sini tapi saik apa tuh? naik mobil nanti oh naik mobil naik mobil teteh mabok gak? kalau berjalan jauh enggak ya kemarin aja pas ke pelabuhan ratung enggak ya teteh tapi ini lebih jauh dari sukabumi lebih jauh tasik malaya sekitar 6 jam 6 jaman nanti ketemu amel disana ya nanti kalau mau ketemu amel mau ngapain? mau itu mau masak mau masak? wuih masak apa? masak buncis buncis? wuih oke oke kita tunggu ya teteh mabok mau masak sama amel ya masak buncis? iya makan buncis oke teteh mabok masak amel baru dateng dimasakin masa aku enggak pernah dimasakin sama teteh habis ibunya yang ngomong bilang mau masak sendiri oh ibu akunya ya yaudah nanti bilang sama ibu aku bu aku aja yang masak buat bang adip iya semalam juga diminta sama saya sama ibunya bilang gini jangan deh katanya pengundang sama parhan aja parhan iya siapa parhan parhan itu utama sempet-sempet parhan hahahaha nah yaudah teman-teman tadi udah belajar apa namanya membaca menulis dan berhitung alamudah tewati sedikit demi sedikit bisa untuk ada-ada ada harapan untuk kesembuhan gitu loh karena memang saya yakin 100% 1000% malah untuk kesembuhan tewati tinggal ngobrolnya aja nih yang masih kurang nyambung nanti tinggal dinyambung-nyambungin lagi gimana caranya untuk menyambungkan obrolan kita sama tewati yaitu adalah sering berinteraksi itulah kuncinya yaudah teman-teman terima kasih yang sudah nonton video ini doain tewati semoga cepat sembuh dan sembuh total bisa berkerja lagi bisa melakukan aktivitas lagi ya amin amin yaudah bilang lagi dong doain cepat sembuh doain ya cepat sembuh amin selamat menikmati terima kasih